Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Hmm siapa ya? Ya benar sekali yaitu Fuji ataupun Fujiyanti Dimana berita yang terjadi pada hari Minggu 25 Juni di tahun 2023 Dan menariknya pada hari itu nama dari Fuji Sedang bertemu dengan seseorang Sambil Fuji mengatakan Fuji bukanlah seseorang yang sebagai peserta dari benteng Takeshi Tetapi tiap hari selalu ada ajarin tangannya Memang acara benteng Takeshi merupakan acara yang terkenal di masanya Dan disini Fuji menekankan tiap hari selalu ada rintangan ya teman-teman Dan kalau kita berbicara mengenai rintangan Pada saat itu memang Fuji bertemu dengan salah satu pengacara Indonesia Lalu ada seseorang yang bertanya Memang ada masalah apa sama Fuji? Kemudian ada yang menjelaskan Dan dulu Fuji pernah kena tipu sama mantan rekannya Bahkan Fuji ataupun uang Fuji hampir hilang Sebanyak miliar yang memamenan jadi sangat banyak sekali Dan Fuji mengatakan Fuji merupakan seseorang yang mempunyai predikat wanita tersabar Karena memang kejadian ini sudah cukup lama Tetapi baru saja diurus di tahun 2023 Sebetulnya disini Fuji mau tetap sabar dan tidak mau memperkarakan masalah ini Tetapi di lain pihak Fuji juga berpikir Kalau Fuji hanya diam saja Nanti masalah ini akan bisa memakan banyak korban Sehingga disini Fuji berencana untuk mengkasih pelajaran Agar dia tahu diri Dimana sesungguhnya masalah ini memang sudah terjadi sangat lama Dan banyak sekali ketika Fuji melakukan tindakan seperti itu Banyak sekali fans dari Fuji berkata Fuji perjuangkan hakmu itu hasil kerja kerasmu Minta perkolongan kepada Allah Jadi banyak sekali fans dari Fuji yang berharap Fuji tetap bisa Menindaklanjuti secara hukum Dimana secara singkat Masalah ini memang terjadi pada bulan Desember di tahun 2022 Dimana pada saat itu Batara selaku mantan manajer dari Fuji Sempat mempunyai masalah Dan menurut Fuji mengatakan Batara keluar karena capek sama orang yang punya gangguan mental Dan ternyata dari bulan demi bulan Sepertinya nama dari Batara ini Yang menilat atau mengambil uang dari Fuji ya teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.